Kita akan berbincang dengan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumai, melalui sambungan telepon. Pak Hadar, terima kasih bergabung bersama kami di prime time, Pak. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf saya tidak sampai langsung ke sana saat ini. Ya, memang kondisi lalu dintas Jakarta tidak bisa diprediksi, Pak. Tapi tentunya kondisi pemilu 2014 bisa kita prediksi, Pak, dengan kesiapan DPT. Bagaimana persiapannya, Pak? Ya, jadi sampai hari ini sebagai tindak lanjut dari tanggal 23 di mana kami direkomendasikan untuk terus memperbaiki kami di KPU, baik di pusat maupun KPU seluruh Indonesia, khususnya di tingkat kaupaten kota, terus memperbaiki data-data yang ada pada kami. Dan perbaikan itu dilakukan dalam tiga aspek. Satu, mengisi data-data yang memang masih nihil atau kosong informasinya. Yang kedua, data-data terkait kegandaan. Yang ketiga, data-data yang terkait dengan NIC yang masih tidak standar atau kami istilahkan invalid. Nah, itulah yang kami kerjakan. Dan kemudian kami berusaha keras untuk berkoordinasi dengan PANWAS-PANWAS di tingkat daerah. Karena kita tahu bersama bahwa salah satu faktor penyebab kenapa PANWAS merekomendasikan kami untuk diundur, membereskan data ini karena mereka punya catatan. Nah, kami berkoordinasi di daerah karena kami ingin sekali mendapatkan catatan atau masukan mereka secara rinci. Karena hanya dengan catatan secara rinci, yaitu yang nama per nama itulah, perbaikan dengan arah jelas dapat kami lakukan. Saya kira itu yang sedang berlangsung saat ini di KPU daerah seluruh Indonesia. Ya, Pak Hadar, tanggal 4 November itu kan kurang 6 hari lagi, Pak, tepatnya. Apakah tetap akan diumumkan DPT tanggal 4 November nanti, Pak? Insya Allah kami tetap akan melakukan rencana tersebut. Namun tentu kami punya harapan besar, khususnya kepada pihak-pihak yang memang mempunyai pandangan bahwa DPD ini bermasalah, mempunyai kritiknya, mempunyai masukannya. Mari serahkan data-data tersebut kepada kami. Dan kami sangat menganjurkan data itu diserahkan sebelum penetapan di tingkat kabupaten kota. Jadi bukan diserahkan di tingkat nasional. Karena DPT itu diserahkan oleh tingkat kabupaten kota, KPU seluruh Indonesia. Artinya itu sebelum tanggal 2, Pak? Ya, betul. Penetapan di tingkat kabupaten kota itu adalah tanggal 1 bahkan. Nah, sekarang-sekarang ini silahkan, sampaikan. Kalau memang betul ada masukan, kalau memang betul dipandang bermasalah, dan masukkan secara real, nyata itu, serahkanlah ke kami. Nanti akan kami cek, dan kalau memang betul, akan kami koreksi. Ya, Pak Hadar, ada pihak atau banyak pihak yang mengkritik kinerja KPU terkait dengan penetapan DPT yang kisruh, kata mereka ini. Tapi KPI juga mengeluhkan peran serta stakeholder yang tidak maksimal dalam upaya mendukung penetapan DPT ini. Bagaimana dengan peran stakeholder seperti partai politik, Pak Hadar? Betul. Jadi, kami pun juga sebetulnya ya agak terkaget bahwa partai politik seluruhnya mengkritik dan, apa namanya, di tingkat nasional kemarin. Padahal semua proses ini, sesuai dengan aturan, itu kan dibuat dari bawah. Masukan-masukan itu sebetulnya sudah kami tunggu. Daftar pemilih mulai dari DPS sampai daftar pemilih sementara, itu kami umumkan. Dan sebelum ditetapkan, itu ada rapat pleno terbuka di seluruh Indonesia. Nah, partai politik kami undang, tetapi, masukan itu tidak ada. Nah, kemudian di tingkat nasional, barulah mereka mengkritik dan mengatakan bahwa ini bermasalah dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya rasanya kok kurang pas. Kalau memang betul bermasalah, mana masalahnya, dan berikan kami memasukkan sesara nyata. Tapi, Pak Hadar, penyusunan DPT kan bukan tugas partai politik, Pak, tapi tugasnya KPU. Betul, betul. Itu kami juga paham. KPU bukan lepas tangan, Pak, atau cari teman buat disalahkan rame-rame ini? Kalau kami lekas tawang, kami sudah tetapkan saja kemarin. Karena kami punya otoritas untuk menetapkan itu. Tetapi kan tidak, kami sendiri memahami sejumlah kekurangan tanpa ada masukan ada. Itu kami tahu kekurangannya di mana. Tetapi kan yang terjadi adalah, ini justru protes yang besar datang dari partai politik. Nah, partai politik itu dikasih ruang loh oleh undang-undang, dan bahkan kami mewajibkan memberikan data, dan data itu sudah diberikan kepada mereka. Nah, jadi seharusnya partai politik itu atau pihak manapun memberikan masukan di tingkat daerah. Karena kami di tingkat pusat ini hanya melakukan rekap. Ya, Pak Hadar, data yang Anda masukkan tadi yang sudah diberikan ke parpol, data apa itu, Pak? Bagaimana? Data yang Anda masukkan tadi yang diberikan ke parpol, data apa, Pak, dari KPU? Mulai data pemilih sementara, Pak. Jadi dulu itu secara lengkap per nama diberikan. Tapi katanya PDI Perjuangan merasa tidak memperoleh data, Pak. Kemarin ditetapkan juga telah kami berikan. Bagaimana? Tapi katanya PDI Perjuangan merasa tidak mendapatkan data dari KPU, Pak. Sekarang PDI Perjuangan apakah sudah menanyakan kepada PDI Perjuangan di tingkat daerah? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah partai politik mekanisme kerjanya jalan atau tidak? Iya, iya. Kan kira-kira begitu. Sekarang oke lah, kalau memang mereka tidak bisa mengelola data yang diserahkan di tingkat daerah, baik, kami berikan. Jadi sedang kami siapkan datanya. Data itu besar sekali. 180 juta lebih dan itu data terbesar daftar pemilih di dunia. Nah, oleh karena itu kami sedang siapkan, besok kami akan berikan kepada mereka di tingkat nasional. Tetapi ini yang harus dipahami oleh kita semua, data-data itu diserahkan bukan di tingkat pusat, di tingkat daerah yang kami lakukan. Baik. Ini ada pendapat yang mengatakan, jangan-jangan masalah DPT ini sengaja dibuat area abu-abu. Sehingga nantinya pasca pemilu 2014, digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memperkarakan hasil pemilu. Komentar Anda, Pak. Silakan. Ya, semua orang bisa punya analisis, punya pandangan. Tetapi kami sebagai penyelenggar pemilu yang mandiri, tidak ada tuh kesengajaan membuat abu-abu. Anda bisa lihat, semua pihak bisa melihat daftar pemilih yang kami susun di dalam web kami. Semuanya terbuka. Di mana abu-abunya? Ya, kalau memang itu ada abu-abu, walaupun saya nggak jelas, apa sih yang dimaksud dengan abu-abu? Ya, silakan saja sampaikan ke kami, apa yang dimaksud dengan abu-abu itu. Jadi, kami menyusun sesuai aturan, bahwa memang data itu masih ada persoalan, karena mengelola data dari seluruh Indonesia yang jumlahnya lebih dari 180-an juta ini dan banyak kendala infrastruktur SDM dan sebagainya, itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada membuat apa tuh yang istilah abu-abu tadi. Kami hanya ingin membuat daftar pemilih ini komprehensif, mutahir, dan akurat. Saya kira itu yang sedang kami upaya. Pak Hadar, kalau misalnya partai politik juga berperan mendukung penyusunan DPT ini, apakah secara teknis mereka juga diminta untuk memberikan data semacam DPT juga? Apakah tidak dobel data nanti, Pak? Tidak ada masalah. Undang-undang kita mengatur, dan pemilu kita itu terbuka ruang yang sangat besar untuk partisipasi semua pihak. Partai politik adalah pemangku kepentingan utama. Sebetulnya mereka seharusnya memberikan masukan kalau memang mereka punya kepedulian yang tinggi dan kemampuan untuk mengurus ini. Karena kalau memang mereka ingin sekali memastikan secara perhitungan selpit saja, konstituen mereka haruslah terdaftar. Apakah mereka itu lakukan? Dan kami akan sangat terbantu kalau itu memang dilakukan oleh mereka. Kalau misalnya Pak Hadar, partai politik melakukan perekaman data dan menyerahkan kepada KPU, itu kan ada beberapa data yang datang dari partai politik yang mungkin tendensinya menguntungkan partai politik tersebut. Apa tidak menimbulkan kekesuruhan tahap kedua? Kami kan tidak terima begitu saja. Jadi apa yang diserahkan itu tentu kami akan telah ah dulu. Sekarang diserahkan saja tidak, apa yang mau kami telah ah. Jadi kami ini punya pegangan-pegangan, terutama undang-undang dan peraturan kami. Kemudian kami punya kode etik, kami disumpah, dan seterusnya. Jadi masukan itu kami akan sambut, tetapi tidak kami caplok begitu saja. Jadi kami akan cek dulu apakah ini memang real. Pertama, masukan itu harus konkret dan harus detail. Jadi kita bicara nama, kita bicara di mana dia tinggal, dan kode-kode ada keterangan-keterangan lainnya. Kami kan punya petugas di tingkat daerah. Kami kan punya pembanding. Kalau memang ternyata itu nyata, dan memang kami belum menyatatnya, atau sebaliknya kami menyatat, tapi itu salah menurut mereka, dan memang betul kami salah, kan kami koreksi. Persoalannya masukan itu tidak pernah ada yang harusnya disampaikan dari dulu-dulu dan di tingkat daerah. Pak Hadar, ini ada beberapa pemberitaan yang saya baca lewat media online. Salah satunya, PD Perjuangan katanya tidak percaya DPT yang disusun oleh KPU, Pak. Ya, saya mau bilang apa lagi? Silahkan saja kalau mereka tidak percaya, tapi saya sangat sayangkan. Kalau mereka tidak percaya, seharusnya mereka berdasarkan data yang nyata. Begitu seharusnya. Jadi bukan hanya membuat pernyataan politik, tetapi kemudian tidak ada alasannya. Tidak apa-apa. Silahkan saja. Penilaian ini semua bukan hanya dari partai politik, tapi juga dari masyarakat luas. Baik. Pak Hadar, berkena sinkronisasi dengan DP4, bagaimana Pak sampai saat ini, Pak? Ya, kan dari dulu upaya itu sudah dilakukan, dan dulu sebagian besar itu sudah, tidak ada padanannya. Jadi artinya apa? ada pemilih-pemilih yang di dalam DPT dan juga itu ada di dalam DP4. Tetapi begini yang juga harus dipahami, bahwa tidak semua apa yang ada di dalam DPT harus ada di dalam DP4 atau sebaliknya. Karena dua data set ini disusun dalam waktu yang berbeda dan karakter yang berbeda. Jadi kalau ada perbedaan itu logis-logis saja. Nah, sekarang kami atau kemarin kami mengirim sejumlah data ke pemerintah. kami mohon bantuannya tolong dicek lagi di DP4 apakah data ini ada padanannya dan nicknya apa. Karena kami sedang mencari sejumlah nick yang kami kategorikan tidak standar atau invalid. Sementara Pak Hadar kan setiap hari kita tahu bahwa data bisa saja berubah. Ada yang meninggal, ada yang menikah, atau mungkin... Sudah pasti. Ya, bagaimana ini biar nanti sinkronisasinya kemudian penetapan DPT-nya agar lebih faktual dan verifikasinya bisa berjalan dengan baik, Pak? Ya, oleh karena itu, satu kami sendiri terus-menerus memperbaiki data tersebut. Sampai hari ini kami bekerja siang malam. Seluruh petugas kami di seluruh Indonesia. Tetapi tadi saya katakan, kami tidak bisa sepenuhnya bekerja sendiri. Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak yang memang punya info, punya data, atau mengatakan bahwa data kami salah, berikan masukan-masukan tersebut. Dan kami akan terus memutakhirkan sampai memang deadline terakhir yang sekarang itu tanggal 1 di kabupaten kota, tanggal 2 di provinsi, dan tanggal 4 di tingkat. Pak Hadar, apakah Anda melihat ada tren penurunan partisipasi masyarakat kita, Pak, terhadap pemilu? Sulit kan ya, pemilunya yang mana. Setiap tahapan itu kan bisa kita lihat tingkat partisipasinya. Nah memang pengecekan, kemarin kan kita juga dua kali mengumumkan kepada masyarakat, ya. Silakan diperiksa daftar pemilih sementara, kemudian masukan itu kami peragi, menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kami perbaiki, kami umumkan lagi, begitu ya. Dan silakan, nanti kami perbaiki. Jangan-jangan, Pak Hadar, karena masyarakat sudah tidak percaya pada partai politik atau mekanisme penyelenggaran pemilu di Republik Indonesia, sehingga sebenarnya KPU berharap banyak kepada parpol, malah parpolnya yang tidak dipercaya oleh masyarakat, Pak. Ya, bisa juga, karena semua ini kan tait-merkait. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa tantangan tentang partisipasi ini begitu besar, marilah kita semua saling membantu. Nah, salah satu yang bisa dikerjakan oleh partai politik misalnya, adalah mendorong masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk juga mengecek data mereka. Sampai hari ini data di website kami bisa diperiksa, data pemilih sementara hasil perbaikan di PPS masih terpasang. Dan partai politik itu sendiri sebetulnya yang seharusnya memberikan masukan-masukan. Nah, buat kami kalau tahu tidak diberikan masukan, ya sudah lah, tidak apa-apa. Mungkin mereka sibuk. Tetapi, jangan juga dong kemudian di ujungnya, kemudian mereka mengkritik habis, tetapi tanpa juga memberikan dasar-dasar kritik yang nyata. Dalam waktu yang kurang dari enam hari ini, Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada partai politik untuk men-support DPT? Tidak hanya pada partai politik, ya, juga pada pihak-pihak lain, pengawas-pengawas pemilu juga. Kalau mereka masih ada lagi tambahan masukan dari pencermatan mereka, masyarakat persorangan pun, silakan datangi kami, tidak usah di PPS, bisanya ke kabupaten kota, silakan, mana yang lebih nyaman. Dan, sebelum tanggal 1 atau terakhir pada tanggal 1 itu, nah, nanti kami akan langsung periksa, dan kalau memang ini memenuhi apa kita yakini memang kami yang keliru, kami akan koreksi data kami. Baik. Kira-kira itu. Baik. Pak Hadar, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Saya bersama Ketua Badan Litbang DPP Partai Golkar, Indra Jaya Piliang. Bang Indra, terima kasih bersama kami. Ada di mana partai ketika DPT Kisruh ini? Ya, partai itu kan lebih banyak memanggil para pemilih ketika daftar pemilih. Tetap? Sementara. Oh, sementara, DPS? Dan partai tidak punya kemampuan yang luar biasa juga untuk memobilisir pemilih itu. Kenapa? Karena memang partai tidak memiliki institusi sekuat institusi negara. Nah, memang kita sudah coba untuk memasuki, katakanlah, sistem yang dipakai oleh sistem IT-nya KPU. Artinya kita juga suruh lacak para kader pada anggota untuk masuk ke dalam sistem itu dan kemudian membuat nama mereka, kemudian mencet nama mereka, dan banyak yang memang tidak nyambung. Ini yang dilakukan Golkar sebelumnya? Ya, dan ada juga yang ganda. Artinya ada teman yang daftar, cari namanya, nyatanya dia dua namanya tercatat. Iya, sebenarnya tidak mudah sih, Bang. Karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang menikah, atau pindah tempat, dan seterusnya gitu kan. Tapi kan perusahaan DPT ini kan memang sebenarnya perusahaan utama KPU. Cuma kan para pol lebih berkepentingan sebenarnya terhadap data DPT ini. Bukankah para pol merasa kalau ada apa-apa dengan DPT yang rugi para pol juga nih? Betul. Sebetulnya kan ini kerjasama. KPU itu kan salah satu terakhir sebetulnya. Artinya KPU bukanlah pihak yang sejak awal mendata, melakukan pendataan pendudukan. Makanya ada salah satu dirjen di Kemendagri, kemudian ada IKTP, dan segala macam. Nah, cuma KPU memverifikasi siapa dari daftar penduduk ini yang punya hak pilih pada tanggal 9 April nanti. Nah, di sini persoalannya artinya memang partai politik, kita kan selalu mencurigai incumbent. Artinya bahwa DPT ini jangan-jangan ini pintu masuk untuk salah satu partai untuk memenangkan pemilu dengan cara yang tidak benar. Makanya sekarang kita coba membangun satu kesadaran bahwa pada hari H nanti, di sana harus ada pengawasan yang sangat kuat terhadap TPS-TPS. Artinya Anda juga setuju dong terhadap wacananya yang mengatakan memang sengaja ini DPT dibuat area abu-abu. Karena nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pasca pemilu itu sendiri bisa jadi perkara di masalah ini, diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Kalau yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi itu lebih kepada sengketa hasil. Artinya begini, kita akan mengerahkan seluruh saksi kita, seluruh anggota kita, untuk mengawasi proses pemilihan suara pada hari H nanti, dari jam 7 sampai jam 1 gitu, dan bahkan kemudian sampai penghitungan suara. Artinya di sana kan ketika hari H itu nanti petugas KPPS akan mengumumkan berapa jumlah pemilih di TPS itu. Kita juga melakukan pencatatan untuk pengawasan. Kita mencatat, kita kemudian menandatangani berita acara, berapa jumlah pemilih, dan kemudian terakhir setelah jam 1, lalu ada close gitu, ditutup TPS-nya, lalu diumumkan berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, berapa yang tidak menggunakan hak pilih. Nah, formulir C1-nya ini, dokumen C1-nya ini yang mestinya menjadi area sosialisasi besar-besaran KPU, kalau memang masalah DPT ini tidak terselesaikan. Bang, kalau misalnya nanti partai politik bisa mengirimkan kadarnya untuk melakukan pengawasan, pencatatan saat pemilih itu berlangsung, kenapa tidak dari sekarang dong menurunkan kadar untuk melakukan dukungan terhadap DPT itu sendiri? Ini butuh biaya besar. Lebih baik biaya itu dilukasikan buat kampanye daripada men-support DPT? Untuk menghasilkan saksi aja kan ada sekitar 500 ribu TPS. Artinya 500 ribu TPS pada hari-hari nanti, kita harus merekrut 500 ribu orang di Indonesia, dan kalau kita danain 1 orang 100 ribu saja itu, kita udah keluar uang 50 miliar. 50 miliar? Kecil lah bagi IRB itu, Bang. Oh, itu besar. Besar kenapa? Karena kalau kita lakukan sekarang 50 miliar, 50 miliar, 50 miliar misalnya, itu besar sekali, dalam arti begini, KPU anggarannya sudah dijamin APBN dari negara. Artinya kita tidak, bagaimana mungkin kita juga dikasih tugas seperti itu, sosialisasi juga kita bantu, gitu. Yang paling penting sekarang memang DPT ini harus selesai, harus secepatnya diselesaikan, dan kalau pun ada catatan-catatan terhadap kekurangan DPT ini, di sana kita berempuk lagi dengan KPU, dengan partai-partai. Kalau perlu, kita partai 12 partai ini melakukan proses sosialisasi bersama. Jadi artinya Golkar atau partai-partai lain juga lebih cenderung memilih DPT diumumkan dulu, dari situ dilihat apa persoalan yang timbul. Jadi memanfaatkan momentum setelah data itu terkumpul semua dulu? Iya, karena memang ada wacana sekarang, terutama dari beberapa partai itu yang mengatakan sebaiknya pemilu ditunda, gitu. Dari Partai Bulan Bintang misalnya Pak Kaban mengatakan sebaiknya pemilu ditunda, kalau kami tidak menganggap sejak sampai sejauh itu. DPT-nya saja yang ditunda sudah cukup lah ya, pengumuman DPT-nya. Ya, pengumuman DPT-nya tanggal 4 nanti, oke silahkan diumumkan. Tetapi, seluruh catatan kekurangan masa DPT ini, termasuk siapa pihak yang kemudian dianggap tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, padahal sudah diberi dana misalnya dari kementerian dalam negeri kayak dari apa, macem-macem itu, itu harus diberikan satu teguran yang sangat keras dan mereka harus membangun. Ini kok kesannya jadi ngeroyok KPU rame-rame Bang nanti? Saya kira bukan hanya KPU. Sekarang kan kita justru menganggap kemendagri salah satunya, stakeholder-nya. Karena KPU itu kan user, artinya pengguna ya. KPU itu kan bukanlah satu lembaga yang berurusan dengan masa-masa kependudukan. Kalau alamat diserangan ditujukan kepada kemendagri, apakah ini betul-betul serangan dari partai politik lain kepada incumbent? Bukan, dalam arti begini. Karena ini terkait misalnya dengan IKTP, ya kan? Nah itu, masalahnya sistem KTP kita juga berubah dari KTP biasa menjadi IKTP. Dari awal sudah diingatkan. Yang biayanya cukup besar itu? Ya, sekitar 6 triun lebih ya. Artinya ada penambahan dana lagi. Dan dulu ketika ini disepakati, dan memang diberikan izin juga oleh DPR, tapi dengan banyak catatan gitu. Mestinya ke depan itu kita punya single identity number. Artinya, kalau jangankan orang lain, saya aja salah nama saya. Alamat juga salah. Saya punya dua data malah. Oke, tadi saya sudah sempat berdiskusi dengan Pak Hadar Nafis Gumaya, Komisioner KPU, bahwa sebenarnya ini persoalan ini tidak melulu harus diimpakan kepada KPU saja. Nah, partai politik seharusnya jangan cuma memberikan kritik, tapi juga dukungan. Sebagai stakeholder, parpol harusnya memberikan dukungan yang lebih besar. Karena ini juga kepentingan buat parpol sendiri. Komentar Anda? Iya, memang. Penyelenggara pemilu kan KPU ya, yang ditunjuk oleh konstitusi, undang-undang gitu. Semenggara kita kan, partai politik kan yang peserta, pemain gitu. Walaupun kita melakukan protes, misalnya itu umur pemain di sana, kenapa? Mestinya, apa, yang usianya 15 tahun, kok 19 tahun ikut main gitu kan? Ya, seperti itu. Artinya pemilihnya 17 tahun, kenapa yang 16 tahun masih terdaftar? Kita bukan melakukan protes itu, tetapi tetap saja secara hukum, secara legal, itu urusan KPU. Ini bukan alasan KPU untuk cari teman atau lempar tangan ini? Ya, sepertinya ada usaha untuk menjadikan sepuluh soalan DPT ini sebagai masalah bersama. Nah, ini yang tidak benar. Karena partai politik kan juga sudah diatur-atur oleh KPU. Tapi, biar lebih adil, kita tarik ke belakang historinya bagaimana sampai terjadi penundaan pengumuman DPT. Kita lihat grafik berikut ini, Pemirsa. Dan, Bang Indra, ini ada data yang kita kumpulkan tanggal 7 sampai 13 September. Ini kan berdasarkan jadwal KPU semestinya mendapatkan DPT. Tapi, berdasarkan banyaknya temuan kekacauan data, KPU diminta menunda penetapan DPT. Ini bulan lalu. Kemudian, yang berikutnya, tanggal 23 Oktober, KPU kembali membatalkan penetapan DPT atas dasar persoalan yang sama dengan sebelumnya. Ada juga rekomendasi dari Bawaslu ya, terhadap saran dari Bawaslu untuk melakukan penundaan. Dan, yang terakhir ini, yang mudah-mudahan tanggal 4 November, 6 hari lagi ini, KPU bisa menunaikan janjinya untuk mengumumkan penetapan DPT nasional berlangsung tepat waktu. Kalau masih ada pemilih tidak masuk daftar, akan diakomodir melalui daftar pemilih khusus atau DPK dan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Komentar, Bang Indra. Saya kira arus poinnya bukan hanya daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan, tetapi juga daftar pemilih yang digugurkan. Artinya begini, kecurigaan partai kan ada berapa yang... Oh, partai curiga melulu ya? Karena memang ada datanya. Artinya datanya apa... Kenapa tidak diserahkan kepada KPU data itu? Daripada curiga-curiga, mending kan... Ini kan juga KPU. Misalnya begini, data itu kan dari KPU. Misalnya data pemilih di dalam pilkada, Pak Riaman misalnya, 61 ribu. Ini lebih menguasai nih Pak Riaman. Misalnya itu contoh, pilkadanya baru berlangsung tanggal 4 September. Lalu kemudian ada DPT yang ditetapkan oleh KPU juga yang mengatakan bahwa jumlah pemilih di sini ada yang kurang dari 61 ribu, ada yang lebih dari itu. Artinya apa... Untuk beberapa kasus ya, ini contoh kasus. Di beberapa daerah, jumlah DPT itu jauh lebih kurang, lebih sedikit dari jumlah pemilih dalam pilkada. Di beberapa daerah, jauh lebih banyak daripada peserta. Tapi kan jangan lupa, Pak, bahwa kan setiap hari ada yang meninggal, ada yang masuk umur 17 tahun. Ya, tapi ini tidak mungkin ada sampai... Misalnya untuk kota kecil misalnya. Nggak sampai-sampai... Ribuan gitu. Tiba-tiba ada 100 ribu. Nah tiba-tiba ada yang menemukan data, jangan-jangan ini pemilih ganda. Jangan-jangan ini pemilih hantu. Dan ini juga terjadi di Malaysia juga mengalami hal yang sama. Malaysia itu selalu saja jumlah pemilihnya banyak gitu. Ah, katanya Malaysia belajar dari Indonesia. Ya, karena Malaysia itu kan katanya ada pemilih hantunya dari orang-orang Indonesia juga yang memilih gitu. Siapa yang paling diuntungkan? Jangan-jangan kalau kita bicara sekarang ini incumbent gitu kan. Tapi kan peta politiknya akan berubah juga. Apakah ada tidak melihat kecenderungan nanti akan diperkarakan ini? Terjadi sengketa hasil pemilu nanti. Kalau sengketa hasil itu lebih ke arah bukan kelah proses. Kalau ke arah proses itu mungkin penggugatannya ke Mahkamah Agung ya. Tapi kalau sengketa hasil itu lebih ke arah Mahkamah Konstitusi yang akan menyidangkan itu. Siapa dapat suku kursi berapa gitu. Dan kemudian datanya tanya bagaimana. Nah, khawatirannya adalah di dalam pemilu nasional ini tidak ada yang klausulan tentang pemilu ulang. Berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada itu ada klausul tentang pilkada ulang. Nah, memang di dalam pemilu ini ada beberapa hal. Misalnya terkait dengan bencana alam dan segala macam. Itu bisa. Tapi kalau kisruh DPT ini langsung kemudian menyebabkan terjadinya pemilu ulang di satu daerah. Artinya kita tidak lagi pemilu serentak dan segala macam. Banyak ini dampak-dampak. Dan kos lagi dong, biaya lagi dong. Bukan hanya biaya itu akan menyebabkan agenda pilpres itu tertunda. Tahapannya bisa berubah. Tahapannya tertunda. Ini sebenarnya Anda, Bang, mau coba mengatakan bahwa partai politik tidak terlalu percaya sama KPU ya? Kalau kita percaya, kita percaya sama KPU. Tapi lagi-lagi kan ini proses berulang. Lima tahun sekali terjadi masalah seperti ini. Kenapa tidak belajar dari pengalaman? Nah, itu kan lagi-lagi terkait dengan orang-orang, sistem, dan segala macam. Kapasitas, kualitas, dan seterusnya. Anggaran sudah cukup padahal. Anggaran sudah jauh lebih cukup. Banyak anggaran pemilu itu, termasuk anggaran pikiran, yang tidak dipakai 100 persen. Bang, KPU kan menyatakan bahwa DPT tahun 2014 itu lebih baik dibanding 2009. Lebih baik dalam arti apa? Ini kan persoalannya adalah lebih baik dari sisi manajemen mungkin. Artinya diumumkan dan segala macam. Tapi mau masalah ini berulang terus, itu iya juga gitu. Nah, saya juga melihat bahwa memang masalahnya tidak ada hanya di KPU. Ini desain ketentenegaran kita. Kalau saya menganggapnya, KPU ini bukan untuk lima tahun lah. Kalau bisa KPU ini dipilih untuk tujuh setengah tahun. Artinya mereka tidak diganti, tidak disusun untuk satu kali pemilu. Mereka tanggung jawab dua pemilu. Kalau mereka dua pemilu, itu berarti mereka tidak akan menghabiskan banyak anggaran dan mereka bisa memelihara basis datanya. Mereka tidak perlu lagi kotak suara, tidak perlu lagi di... Tapi jangan lupa, incumbent atau pemerintah berkuasa, berkepentingan terhadap basis data itu juga, kan? Nah, ini persoalannya. Kita terlalu curiga pada bangsa kita sendiri. Tadi kan Abang juga bilang, curiga ini kepada incumbent ini, kan? Cukuriga. Jangan-jangan budaya curiga ini sudah mengerasuk sampai ke segala lapisan, sampai generasi muda kita sekarang juga. Ini ada tren kecenderungan menurunnya. Percaya pada pelaksanaan pemilu sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya sih percaya dengan integritas teman-teman ya, sama anggota KPU dan segala macam, sampai ke daerah. Tapi memang di saat yang seperti ini, kecurigaan itu kan muncul karena banyak partai yang merasa bahwa, wah ini kenapa tahun 2009 ada partai yang 300% dan segala macam gitu. Kenapa itu kemudian tiba-tiba sistem IT-nya gagal? Ketika real count-nya, real count-nya, quick count-nya tiba-tiba tidak bekerja dan segala macam. Kenapa tiba-tiba anggaran sudah diberikan untuk masalah ini tiba-tiba tidak laku, kolaps, sistem jadi kolaps gitu kan. Ini kecurigaan itu beralasan bahwa di setiap kali pemilu yang memang diselenggarakan oleh incumbent, itu menguntungkan incumbent secara setiap. Dan itu bukan hanya pemilu legislatif, tapi juga pemilihan langsung kepala daerah gitu. Nah itu kecurigaan itu karena sistemnya memang tidak stereo. Makanya berusaha lah biar jadi incumbent, Bang. Insya Allah kita partai golkar tentunya. Saya bukan menyatakan dukungan ya, tapi ini kan bahasa politik bahwa setiap partai pasti ingin jadi pengenar. Kita juga sadar bahwa keuntungan seorang incumbent itu di sana. Kalau di negara-negara sistem parlementer, seperti di Malaysia gitu, di Inggris, itu kan hari pemilunya ditentukan oleh incumbent. Ya karena mereka kalau situasi ekonomi baik, nggak ada hujan, nggak ada badai, mereka adakan pemilu. Saya mengatakan bahwa setiap sistem berdemokrasi memang incumbent diuntungkan. Nggak bisa yang namanya incumbent gitu. Cuma jangan sampai memanipulasi sistem. Emang ada yang manipulasi sekarang ini? Ya kelihatan begitu. Yang manipulasi siapa? KPU-nya atau incumbent-nya? Ya dari KPU sebagai penyelenggara mendapatkan imbas dari itu. Kalau mau bicara IKTP maksudnya? Mulai dari IKTP, dari apa, termasuk sosialisasi. Oke lah Bang, itu kan persoalan yang sana dialami oleh pemerintah kita sekarang. Tapi artinya partai politik juga harus punya backup ya. Apakah itu backup data, backup sistem, mekanisme, sehingga nanti tidak melulu kita meributkan secara teknis apa yang terjadi dalam proses pemilu itu sendiri. Partai juga bisa memberikan dukungan secara nyata dalam bentuk, ya ini kita juga siapkan sistemnya, orangnya, dan seterusnya. Sudah dilakukan oleh partai politik, khususnya Kulkarn. Sudah, kita punya, kita punya apa, misalnya apa, kita punya daftar pemilih, kita punya macam-macam. Kita juga memelihara basis data kita. Ada 14 juta pemilih Golkar pada pemilu. Dikopi nggak, diserahkan ke KPU nggak data-data itu? Sudah, tapi masalahnya begini. Itu kan bukan nggak punya kekuatan hukum. Ya, minimal kan KPU bisa, minimal ada pembanding, kemudian sinkronisasi, ya kan? Walaupun tetap sinkronisasi kepada DP4, gitu kan? Betul. Tapi sudah dilakukan oleh partai politik. Ya, sudah kita usahakan orangnya mendaftar dan segala macam. Mendaftar lagi. Misalnya dalam pemilu 2009, saya masih ingat betul itu, bagaimana basis masa saya itu nggak bisa memilih pada hari lain. Ya, minimal meminjam kata KPU mengurangi dosa parpol lah, kalau misalnya ada kisru DPT, gitu. Apa yang bisa Anda katakan, Bang? Sikat saja untuk menutup terhadap pengumuman DPT tanggal 4. Silahkan segera diumumkan, dan kemudian silahkan juga diumumkan di tingkat basis, terutama TPS-TPS. Keluarkan itu data, dan kemudian lalu kita melakukan satu sosialisasi yang sangat masif. Di tingkat TPS. Di tingkat TPS, artinya data yang di DPT itu ada dipegang oleh parpol, dipegang oleh bawaslu, dipegang oleh masyarakat, kepala desa, segala macam. Sehingga nanti ketahuan siapa yang bermain di sini. Sekarang kan lebih gampang, bisa online, kan? Bisa online, gitu. Artinya itu jadi kewajiban kita. Kalau ditunda-tunda terus, dan gara-gara ini kita pemilu nggak jalan, saya kok kurang sependapat, gitu. Kosnya jauh lebih mahal. Baik, kita tunggu minggu depan tanggal 4. Bang Indra, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi. Sukses. Sampai ketemu lagi.